Kita beralih ke informasi perkembangan harga komoditas pemirsa di mana harga emas menguat di perdagangan awal pekan di tengah penantian rapat FOMC di Kamis-Pekan ini. Harga batubara naik di 0,18% dalam sepekan terakhir pas carilis data PCI inflasi Amerika Serikat sesuai dengan perkiraan. Mendorong The Fed akan memangkas suku bunga ke depannya. Sementara harga minyak mentah menguat seiring kekhawatiran meluasnya konflik di Timur Tengah. Berdasarkan data definitif, harga emas melonjak 0,47% di level 2.396,7 dolar Amerika per troy ons di perdagangan Senin awal pekan. Pembuatan terjadi menjelang rapat FOMC di Kamis-Pekan ini dan meningkatnya suhu geopolitik di Timur Tengah. Sebelumnya di perdagangan Jumat-Pekan lalu, harga emas dunia di pasar spot ditutup di 2.386,5 dolar Amerika per troy ons naik 0,96%. Kenaikan ditopang data laju inflasi PCI inti Amerika di Juni 2024 di 0,2% per rendah kedua di 2024. Harga batubara acuan dunia berhasil ditutup di zona hijau di perdagangan akhir pekan. Hal ini didorong dari optimisme para pelaku pasar mengenai pemangkasan suku bunga The Fed. Optimisme semakin bertambah setelah data inflasi Amerika periode Juni tercatat lebih rendah. Berdasarkan data dari Refinitif, di Jumat waktu setempat, harga batubara acuan Ice Newcastle untuk kontrak Agustus 2024 ditutup menguat 0,61% di 139,25 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan, harga batubara terapresiasi 0,18%. Harga minyak mentah menguat di awal pekan di tengah ketakutan meluasnya konflik di Timur Tengah menyusul serangan roket di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Namun, kenaikan harga dibatasi kekhawatiran melemanya permintaan China yang mencatatkan total impor bahan bakar minyak turun 11% di paru pertama tahun 2024. Berdasarkan data Refinitif, di Senin pagi waktu Asia, brand tercatat di 81,36 dolar Amerika per barel naik 0,23%. Sementara WTI naik tipis 0,1% ke 77,23 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dimana minyak WTI menguat di 0,30% di 77,38 dolar Amerika per barel. Nickel menguat di 0,50% di 15.875,50 dolar Amerika per matikton. Sementara emas menguat di 0,34% dan tampaknya sudah kembali di 2,400. Tusan tepatnya di 2,436,30 dolar Amerika per tryons. Sementara Sipio menguat cukup signifikan di 1,76% di 3,968 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan agar kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih.